Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya, Heris Dewan Kali ini kita akan bahas materi redox dan elektrokimia Reduksi oksidasi dan elektrokimia Nah, disini ini bahas topikan yang berbeda ya Jadi kalau misalkan kita bahas ini redox-redox sendiri nanti Nah, nanti untuk elektrokimia-elektrokimia sendiri Tapi nanti ini kita akan bahas jadi satu Nah, untuk redox ya Mungkin ini sudah dipelajari gitu ya Di kelas 10 ya Untuk pertilas ya Ada reduksi dan oksidasi Redox itu reaksi redox Atau reaksi Reaksi redox itu Atau redox itu adalah Reduksi dan oksidasi seperti itu Nah, kemudian Nah, yang jelas sekali pasti ketika ada reaksi redox Ya Ada reaksi redox Maka akan muncul pasti yang namanya proses Ya Ada proses reduksi dan ada proses oksidasi Nah, dulu Pasti pernah belajar konsep redox itu ada tiga ya Seperti ini Nah, yang pertama Kalau oksidasi itu Mengikat oksigen Ya Nah, mengikat oksigen sedangkan reduksi adalah Pelepasan oksigen Nah, kemudian Kalau untuk berdasarkan elektron Oksidasi itu melepas elektron ya Jadi bahasanya ini adalah Melepas elektron Melepas elektron Sedangkan ini Sedangkan ini Kalau untuk direduksi Itu adalah Melepas elektron Ya, mengikat elektron artinya berarti CK seperti contohnya Cl ditambah Satu elektron Jadinya Cl- Nah, pengikatan elektron Nah, kemudian Bicara tentang biloks Atau bilangan oksidasi Kalau misalkan Oksidasi itu naik Kalau misalkan Reduksi itu Turun biloksnya Nah, tapi Yang tidak akan kita Yang akan kita bahas Bukan pasalah Oksidasi dan reduksinya ya Bukan Mana yang reaksi oksidasi Mana oksidasi Mana oksidator Mana reduktor Tidak Tidak dibahas seperti itu Tapi yang akan dibahas Adalah Cara menyetarakannya Ya So, ini pengantar Untuk reduks saja Nah, jadi Biar tahu Biar tahu Reduksi itu adalah Oksidasi dan reduksi Dan konsep-konsepnya Ya, yang sudah pernah belajar Nah, tapi yang akan kita pakai itu Untuk nanti Untuk Ini ada ya Yang paling nanti Yang akan sering dipakai adalah Tiga dan dua Nah, dua dan tiga ya Seperti itu Oke Menyetarakan reaksi redox Ya Menyetarakan reaksi redox Langsung saja ya Menyetarakan reaksi redox Nah, ingat Menyetarakan Menyetarakan reaksi redox Sebenarnya ini sama saja Kayak menyetarakan Persamaan reaksi Cuman bedanya adalah Tidak semua reaksi merupakan Redox kan Nah Jadi, ada Beberapa persamaan reaksi Yang Ada reduksi Ada oksidasi Bahkan ada yang Tidak ada sama sekali Nah Untuk reaksi redox Itu ada Caranya Ya Ada tahapannya Ada prosesnya Ada metodenya Nah Ada dua Yang pertama Adalah Metode Setengah Reaksi Ya Metode setengah Reaksi Itu berarti Dibahas Secara setengah Setengah Karena kan kita tahu Bahwa reduksi itu Ada reduksi Ada oksidasi Nah Yang akan kita bahas Pertama kali adalah Metode setengah Reaksinya Ya Oke Tahapannya Sebenarnya Yang pertama Adalah Mungkin ini Saya pakai bagian saja Biar lebih mudah Yang pertama Adalah Pasti Kita punya Reaksi Yang belum setara Reaksi yang belum setara Atau reaksi redox Yang belum setara Nah Kemudian Setelah kita punya Reaksi yang Redox yang belum setara Harus kita apakan Nah Langkah selanjutnya adalah Pecah reaksinya Pecah reaksi Ada Ada reduksi Dan Oksidasi Ya Nah Ada reduksi Ada oksidasi Karena apa Namanya juga setengah reaksi Kan Kemudian Setelah kita pecah Reaksinya Kan pasti ada reduksi Ada oksidasi Nah Kemudian Yang harus kita lakukan Adalah Setarakan Ini biasanya nih Jangan lupa ya Setarakan Unsur Yang Mengalami Redox Ya Jadi kan Pasti nanti ada Ada unsur Atau Eh unsur ya Lebih tepatnya Karena kalau Redox itu Bila Kalau misalkan Dia turun Gak mungkin Apa namanya Suatu senyawa Tapi merupakan Suatu unsur Nah Misalkan Kedua unsur Misalkan Di ruas kiri Dan di ruas kanan Mempunyai Jumlah yang beda Ya harus disetarakan Tapi kalau udah sama Ya no problem Nah Setelah kita setarakan Ini akan terbagi Menjadi dua kondisi Ya Yang pertama adalah Kalau kondisi asam Nah Kondisi asam itu gimana Ketahunya Diketahuinya Apa namanya Kalau asam itu Kalau misalkan ya Jadi untuk Menyetarakan reaksi redox Itu nanti ada soal Ada dua tipe Yang pertama adalah Reaksi tidak lengkap Jadi Apa namanya Jadi misalkan Di sebelah kiri Ada senyawa Di sebelah kanan Ada senyawa Nah Jadi senyawa yang mengalami Reduksi oksidasi aja Yang ada disitu Nah Terus kita lengkapi Nah Yang kedua adalah Reaksi lengkap Sebenarnya untuk reaksi lengkap Itu sebenarnya Kita bisa setarakan Dengan cara Apa namanya Menyetarakan Bersamaan reaksi Seperti biasa Nah Cuman ada juga Metodenya secara reaksi Redox ini ya Ada setengah reaksi Dan bilangan oksidasi Nah Bisa ada asam Dan basah Nah kalau basah Pasti ada hubungannya Sama ohamin gitu ya Ada hubungannya Dengan ohamin Kalau asam Ada hubungannya Dengan H plus Ya Ada hubungannya Dengan H plus Dan kalau Misalkan untuk basah Ada hubungannya Dengan ohamin Kalau misalkan Kalau nggak ada Biasanya dikasih tahu Apa Adaan apa sih Nah Setelah Kalau misalkan Kita Kita tentukan nih Apa sih Nah Kalau asam Langkah selanjutnya Adalah Tambahkan Ya Tambahkan H2O Di Ruas Di ruas Yang Kekurangan Kekurangan Oksiden Ya Jadi Misalkan Di sebelah kanan Ini kurangi Tambahin H2O Di kanan Tapi kalau Kurang di kiri Ya Tambahinnya di kiri Nah Kemudian Setelah Kita tambahkan H2O Ya Otomatis kan Hnya nggak mungkin Seimbang Atau mungkin Bisa jadi Hnya Harusnya nggak ada Jadi ada kan Tambahkan H plus Di Ruas Yang Kekurangan H Nah Nah Itu Asam Nah nanti Akan jadi satu lagi ya Nah Kemudian Apa namanya Kalau bahasa Beda tipis Sama urutannya Tambahkan H2O Tapi di bukan yang kekurangan Nah Di ruas Di ruas Yang Kelebihan O Nah makanya Kalau kalian Search Mungkin di google Atau mungkin di buku Kalian Kalau misalkan Untuk bahasa Itu mungkin Ada beberapa Yang memberitahukan Kita kerjanya Asam dulu Nggak apa-apa Nanti kita rubah Ke bahasa Ada yang kayak gitu Ada yang langsung Ke bahasa Kenapa Karena kalau kita langsung Ke bahasa nih Karena Kan gini ya Kalau Kalian lebih enak Menambahkan sesuatu Di tempat yang kurang Atau di tempat yang lebih Pasti yang kurang dong Karena kalau di lebih Misalkan Kita nggak tahu Tambahin lebihnya berapa Ya kan Nah Jadi Nanti ketika Ditambahkan H2O Harus diseimbangkan juga Dengan ditambahkan OHAMINnya Gitu Jadi Selanjutnya kan Tambahkan OHAMIN Tambahkan Ini sorry ya Ini tambahkan ya Di atas ya Tambahkan OHAMIN Nah Jadi H2O Ditembak Tapi jangan kasih angka dulu Tembak OHAMINnya Juga sama Nah Jadi Tembak H2O Sama OHAMINnya Di tempat yang berlawanan Langsung Sesuaikan juga Dengan jumlahnya Coba-coba ya Biasanya Oke Di ruas Di ruas yang Kekurangan Jadi Kalau misalkan Di bahasa Langsung Itu agak Sedikit beresiko Resikonya dimana Resikonya ya Itu Takutnya Ketika kita tambahin H2O Di tempat yang lebih Terus kita tambahin OHAMINnya Takutnya Nggak Seimbang ya Semalah Jadinya ngaco Nah Kemudian Ini akan balik Balik menjadi Suatu Kesatuan Yaitu adalah Setelah melewati nih Udah disetarakan Untuk mengalami redox Terus Kalau kondisinya asam Begini Kalau kondisinya Biasanya begini Nah Ini Langsung lanjut Setelah tahapannya Seperti itu Setarakan muatan Kenapa kita perlu Setarakan muatan Karena kalau Misalkan Menyetarakan Suatu reaksi Menyetarakan Persamaan reaksi Itu Selain Jumlahnya setara Ya maksudnya Jumlahnya Jumlah unsur-unsurnya ya Misalkan Di sebelah kiri H Di sebelah kanan H Itu misalkan Sama-sama dua Yaudah Tapi jangan lupa Muatannya juga Harus setara Nah Setarakan muatan Dengan apa Nah Muatan Dengan Menambahkan Elektron Nah Nambahinnya Dimana Menambahkan Elektron Ya namanya Menambahkan sesuatu yang negatif Pasti dia dapat Yang kelebihan dong Nah Kemudian Kalau udah Diseterakan muatan Biasanya Dia langsung reaksi Yang sudah setara Reaksi yang Sudah setara Nah Tapi Masanya reaksi Sudah setara ini Sebenarnya Bisa kita bilang Ini adalah Balik lagi ke soal gitu ya Bahasanya adalah Balik lagi ke soal Karena Kalau misalkan Yang versi lengkap Biasanya Kalau yang versi lengkap kan Gak semuanya ya Mengalami oksidasi Dan reduksi Jadi nanti Ada kemungkinan Ditinggal nih Ditinggal Unsur tertentu Atau senyawa tertentu Jadi yang dipakai tuh Ketika Menyetarakan reaksi Redox Dengan setengah reaksi Yang mengalami Oksidasi reduksi Saja Gitu Nah Jadi nanti Ada kalanya Ketika kita setarain Oh Kok tiba-tiba Ada O-hamil Tapi di persamaan lengkapnya Kok gak ada O-hamil Nah O-hamilnya Biasanya Kalau di lengkap Yang udah versi lengkap Itu udah Nyatu sama Suatu senyawa lain Contohnya KOH Atau NOH Atau MBOH Dua kali Seperti itu Nah Jadi Tahap-tahapannya Seperti ini ya Jadi Mungkin Kalau misalkan Kalian Mau bikin Apa namanya Ini saya bikin Secara Apa namanya Proses Bagian begini ya Biar mungkin Lebih mudah Mengerti Gitu ya Jadi Tahap-tahapannya Apa sih Daripada Saya bikin Secara narasi Takutnya Kepanjangan Dan magir baca Gitu ya Oke Serahkan Memuatan Dengan elektron Kemudian Ini adalah Reaksi yang Sudah setara Nah Kalau yang Diasam Tambahkan H2O Di tempat Yang Kekurangan Nah Jadi Kalau Asam Itu Sama-sama Kurang Ya Tambahkan Tambahin H2O Di tempat Yang Kekurangan Begitu juga H plusnya Tapi Kalau Misalkan Untuk Basah H2O Di tempat Yang Kelebihan Oke Jadi Kurang lebih Seperti ini Ya Nah Sekarang Kita Akan Masuk Contoh Soalnya Terlebih Dahulu Ya Oke Mungkin Ini Biar Lebih Efektif Ya Karena Biar Membandingkan Sebenarnya Jadi Biar Membandingkan Jadi Nanti Biar Satu Contoh Soal Itu Pakai Dua Cara Nah Sekarang Yang akan Dibahas Yang Kedua Ya Nah Itu Adalah Metode Bilox Ya Oke Metode Bilox Nah Kalau Misalkan Metode Setengah Reaksi Itu Apa Namanya Perlu Dipecah Kalau Dengan Metode Bilox Itu Tidak Perlu Karena Apa Karena Dari Reaksinya Aja Misalkan Mungkin Kalian Dapat Soalnya Berupa Dari Kertas Kalian Kertasnya Langsung Coret Coret Aja Gak Gitu Ya Nah Berarti Untuk Metode 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 Bilox Atau Bilangan Oksidasi Bilangan Oksidasi Atau Bilox Nah Metode Bilox Kemudian Yang harus Kita Tauan Yang Pasti Pertama Kita Punya Soal Adalah Reaksi Redox Yang Belum Setara Reaksi Redox Yang Belum Setara Nah Kemudian Setelah Setelah Kita Punya Punya Soalnya Apa Yang Harus Kita Lakukan Tentukan Bilox Tentukan Bilox Masing Unsur Bilox Masing Unsur Masing Unsur Nah Kemudian Nantikan Pasti Akan Ada Oksidasi Dari Dari Mana Kemana Kayak Kalian Ngerjain Inilah Jatuhnya Kayak Kalian Ngerjain Redox Biasa Jatuhnya Kayak Nentuin Mana Hasil Oksidasi Mana Hasil Reduksi Mana Oksidator Mana Reductor Nah Kemudian Kita lanjut Jangan Lupa Sama Kan Kalau Tadi Setengah Reaksi Harus Kita Pecah Berdasarkan Reduksi Dan Oksidasi Nah Setelah Itu Lanjutkan Setarakan Unsur Yang Yang mengalami Reduksi Atau Oksidasi Yang Mengalami Redox Nah Setelah Kita tahu Mana yang Mengalami Redox Nah Disini Ada Kondisi Ada Beberapa Kondisi Nah Cuman Untuk Nanti Pas Disetarakan Unsur Yang Mengalami Redox Ini Nanti Sebenernya Ada Tahapan Tambahan Ya Ada Tahapan Tambahan Cuman Saya bingung Bahasanya Gimana Jadi Gini Kan Nanti Ada Jumlah Jumlah Bilox Bisa Ditentukan Nanti Ada Berapa Elektron Yang Terlibat Nah Setelah Itu Dibikin KPK Jadi Setarakan Unsur Yang mengalami Redox Intinya Jadi Setarakan Ini Dua Kali Kerja Karena Pertama Yang Pertama Itu Adalah Yang Nyetrain Yang Unsur Mengalami Redox Yang Pertama Kali Yang Kalau Sebelah Kiri CL2 Misalnya CL2 Terus Kanan CL-min Nah Maka Harus Dibikin Sama-sama 2 CL-nya Jadi Di CL-min Dikali 2 Nah Kemudian Barulah Nanti Berdasarkan Juga Elektron Kemudian Sama Kayak Tadi Kalau Kondisinya Asam Asam Atau Ada H Plus Nah Kemudian Nanti Ada Juga Kondisi Basah Nah Bedanya Dengan Setengah Reaksi Kalau Setengah Reaksi Kan Ditambahin H2O Dulu Tempatnya Lebih Banyak Segala Macam Tapi Untuk Menyetarakan Muatan Nah Jadi Biasanya Pasti Otomatis Kalau Di tempat Menyetarakan Muatan Nah Kalau Misalkan H plus Muatan Positif Pasti Ditambahin Di tempat Yang Kurangan Jadi Yang Muatannya Lebih Rendah Nah Kemudian Kalau Untuk Basah Itu Tambahkan Ohamin Di tempat Yang Lebih Gede Pasti Yang Intinya Tujuannya Untuk Menyetarakan Menyetarakan Muatan Nah Nanti Saya kasih Ini ya Optionalnya Nah Sebenarnya Perlu Sebenarnya Ini bisa langsung Kita lanjut Atau Sebenarnya Bisa lanjut Langsung Ke bawah Ini pun Juga Langsung Lanjut Karena Ini Cuma Lewat Setah Seperti Ini Nah Lanjutnya Apa Setelah Kita Setarakan Unsur Dan Lewat Asam Dan Besa Yaitu Adalah Tambahkan H2O Ya Tambahkan H2O Di Tempat Yang Kekurangan H Dan Di tempat Yang Kekurangan H Kemudian Kalau Sudah Ya Sudah Reaksinya Pasti Tinggal Reaksi Yang Setara Tapi Jangan Lupa Reaksinya Ini yang Baru Redox Yang Setara Tapi Jangan Lupa Balik Lagi Ke Soal Ya Seperti Di Jatuhnya Oke Set Reaksi Redox Yang Setara Kita Tentukin Bilox Kemudian Setarakan Unsur Yang Mengalami Redox Dua Kali Yang Pertama Yaitu Berdasarkan Jumlah Unsur Yang Pertama Kali Kemudian Baru Berdasarkan Jumlah Elektron Nah Kemudian Untuk Si Ini Kalau Asam Tinggal Tambahin H Plus Kalau Untuk Si Basah Tambahin Oh Amin Kemudian Lanjut Berarti Ditambahkan H2O Di tempat Yang Kekurangan H Kemudian Reaksinya Yang Sudah Setara Oke Reaksi Yang Sudah Setara Jangan Lupa Tes Balik Ke Soal Atau Balik Ke Soal Aja Balik Lagi Ke Soal Karena Biasanya Nanti Ada Beberapa Senyawa Yang Tidak Ikut Jadi Harus Kita Setarakan Lagi Nah Ini Kalau Ditambahkan H Berarti Di Tempat Yang Muatannya Muatannya Lebih Besar Ya Di Muatannya Lebih Besar Sedangkan Untuk Si Apa namanya Untuk Pohamin Itu Ditambahkannya Di Tempat Yang Muatannya Kebalik ya Muatannya Ini Lebih Besar Karena Supaya Kita Kurangi Kalau Yang Atas Berarti Supaya Kita Perbesar Berarti Otomatis Di Tempat Yang Lebih Kecil Ya Di Tempat Yang Lebih Kecil Muatannya Nah Untuk Yang Di Bagian Sini Di Bagian Yang Ini Si Menyetarakan Ini Yang Pertama Adalah Menyetarakan Jumlah Unsur Kemudian Menyetarakan Jumlah Unsur Kemudian Yang Kedua Sebenarnya Menyetarakan Jumlah Unsur Tapi Yang Beda Adalah Ini Ada Hubungannya Dengan Yang Kedua Ada Hubungannya Dengan Apa Namanya Dengan Jumlah Elektron Yang Terlibat Gitu Ya Intinya Seperti Itu Nah Nanti Akan Lebih Jelasin Lagi Nanti Kalau Kita Udah Langsung Masuk Ke Jansu Nah Beda Dengan Metode Setengah Reaksi Dimana Kalau Metode Bilox Itu Kalau Mau Langsung Basah Ya Gak Apa Karena Disini Ditambah Cuman Untuk Menyetarakan Ya Karena Apa Beda Dengan Yang Setengah Reaksi Kalau Setengah Reaksi Tambahin H2O Dulu Di Tempat Yang Kelebihan O Nah Jadi Agak Sedikit Riskan Seperti Itu Ya Oke Right now Kita Akan Langsung Aja Ke Consonya Nah Disini Nanti Kita Akan Bahas Consonya Pake Dua Cara Sekaligus Ya Oke Yang Pertama Ini Saya Kasih Tiga Nomor Ya Yang Pertama Adalah Kalau Misalkan Tidak Lengkap Versi Asam Yang Tidak Lengkap Versi Basah Jadi Biar Minimal Tau Dulu Dasarnya Kemudian Yang Kedua Adalah Versi Lengkap Nah Kalau Versi Lengkap Ini Ditentuin Berdasarkan Reaksinya Ada Asam Atau Ada Basah Oke Soal Pertama Soal Pertama Itu Adalah Ada Saya nyontek Dulu Bentar Ya Soalnya CR2 O72 Min CR2 O72 Min Ditambah Cu Plus Menjadi CR3 Plus Ditambah Cu2 Plus Oke Nah Seperti itu Nah Biasanya Untuk kondisi Tau Suasa Karena Disini Tidak Tau Asam Atau Basah Nah Biasanya Untuk Diketahui Asam Atau Basah Itu Ada Keterangannya Bisa Keterangannya Setelah Ditulis Suasana Asam Atau Ditulisnya Di Sini Di bagian Atas Sini Tulis H Plus Nah Kalau Kayak Gini Atau Kayak Gini Itu Sudah Namanya Suasana Asam Nah Karena Berhubung Suasana Asam Dan Kita Tau Bahwa Sebenarnya Untuk Mengetahui Mana Dia Reduksi Mana Oksidasi Itu Sebenarnya Juga Bilox Cuman Tidak Wajib Harus Ditentuin Semua Oke Jadi Kita Tau Bahwa Ini Cu Disini Karena Berhubung Ion Plus 1 Maka Bilox Plus 1 Terus Disini Cu Plus 2 Nah Berarti Cu Mengalami Oksidasi Tidak Bilox Bilox Pau Itu Satunya Min 2 Ini Min 14 Sama Dengan Min 2 Berarti Disini Harus Ditambah 12 Berarti Cr Satunya Adalah Plus 6 Kemudian Disini Plus 3 Oke Berarti Yang kita Kerjakan Ingat Pertama Apa Iya Pisah Reaksinya Reduksi Oksidasi Mau Oksidasi Mau Atau Reduksi Duluan Belakangnya Yang mana Duluan Gak Ada masalah Gak ada masalah Buat saya Mau Aktasnya Oksidasi Dulu Bawanya Reduksi No problem Nah Reduksi Itu adalah Si CR2 Si CRnya CR2 O72 Min Ini Saya saranin Kalian Ngerjainya Pake Pensil Atau Sesuatu Yang bisa Dihapus Karena Kalau Misalkan Kalian Kurang Itu Taktunya Daripada Biar Sekaligus Rapi Ngerjainya Makanya Kenapa Kalau saya Ngerjain Ini Pasti Saya Bikin Agak Lega Spacenya Untuk CU CU Plus Menjadi CU2 Plus Nah Sekarang Ingat Setelah kita Pisah Jangan lupa Setarakan Muatannya Setarakan Muatannya Setarakan Unsurnya Kita cek Untuk CRnya Dulu Di sini CRnya 2 Di sini CRnya 1 So Kalau Supaya Sama Di sebelah Kanan Dikali 2 Sebelah Kanan Dikali 2 Jadi 2 CR3 Plus Nah Untuk CU Sudah Sama Sama 1 CU Kemudian Apa yang harus Kita Lakukan Tambahkan H2O Di tempat Yang kekurangan Oke Berarti Direduksi Kira-kira Saya tambahin Di kira atau Di kanan Jelas di kanan Kenapa Karena di sini Sebelah kiri Sudah ada O 7 Sedangkan Di kanan Tidak ada So Ditambahkan H2O Ditambahkan H2O Itu berapa Banyak Kita cek dulu Di sebelah kiri O nya 7 Berarti Supaya Sama-sama 7 O nya Tembak 7 Jadi ditambah 7 H2O Nah Kemudian Kita cek dulu Yang oksidasi Perlu enggak Oh Ternyata Di oksidasi Enggak ada O sama sekali Yaudah Skip Jadi enggak wajib Jadi enggak wajib Itu sifatnya Enggak wajib Depends on Reaksinya Apakah Ada O Atau enggak Kalau enggak ada Ya enggak usah Nah Kemudian Setelah Ditambahkan H2O Ditambahkan Yang kekurangan Tambahin H plus Ya Nah Ditambahkan Yang kekurangan H Jelas Karena kita Menyetarakan Jumlah H nya Disini Di sebelah kanan Pasti ditambahin H plus Di sebelah kiri Nah Di sebelah kanan H nya ada 14 Hanya kan 2 Ada 7 Kali Jadi 7 H2O Berarti kan Satunya H nya ada 2 Berarti Kalau 7 Jadi 14 So yang harus Kita tambah Di sebelah kiri Pasti 14 H plus Kenapa Kenapa Enggak kurang Karena disini Enggak ada H sama sekali Beda Cerita Kalau disini Depannya ada H Misalkan 2 Ya disini Ditambahinnya 12 Jadi Sesuaikan dengan Soalan Nah Kemudian Untuk Oksidasi Yang Oksidasi Enggak perlu Orang Enggak ditambahin H2O Oke Next Tahap selanjutnya Apa Setarakan Muatan Dengan Menambahkan Elektron Nah Elektronnya Untuk reduksi Kira-kira Ditambahin Dimana Nah Kita cek dulu Jumlah muatannya Nah Jumlah muatan Untuk di sebelah kiri Yang bagian reduksi Dulu ya Kita bahas ya CR2O7 nya Ada 1 doang Dengan Muatan Min 2 Berarti Total muatannya Adalah Min 2 Ditambah Dengan H plus Yang muatannya Plus 1 Ada 14 Berarti Totalnya Adalah 14 Berarti Totalnya Adalah 12 Sedangkan Di sebelah kanan CR Muatannya Plus 3 Tapi Masalahnya CRnya Ada 2 Jadi Totalnya Adalah Plus 6 Ditambah H2O 0 Karena Senyawa Jadi Tidak ada muatannya Netral Sama dengan 6 Berarti Kira-kira Ditambahin Elektronnya Yang mana Jelas Yang kiri Kenapa Karena Kelebihan Oke Berarti Ditambahkan Elektronnya Berapa Nah Berarti Supaya 12 jadi 6 Dikurang 6 Berarti Ditambahkan 6 Elektron Nah Sekarang Untuk Oksidasi Kita Seterakan Muatannya Nah Kalau ditambah Seterakan Muatannya Itu Hal yang Wajib Ya Kenapa Karena Pasti Kemungkinan Besar Apa Namanya Muatannya Beda Oke Sekarang Kita Cek Dulu Muatannya Di sebelah Kiri Cu Plus Muatannya Plus 1 Di sebelah Kanan Plus 2 Berarti Kita Tembaknya Yang dimana Elektronnya Jelas Sebelah Kanan Berapa 2 Supaya Jadi Satu Dikurang Satu Berarti Ditambah Elektron Sebanyak Satu Nah Kemudian Apa yang harus Kita Lakukan Nah Ini Kita Setarakannya Kan Kalau Kita Total Reaksinya Kan Belum Gak Bisa Habis Jadi Sebenarnya Setelah Kita Begini Ada Tahap Tambahan Sebenarnya Cuman Bingung Bahasanya Karena Masa Dikalikan Apa Jadi Nanti Takutnya Ambigu Nah Sekarang Supaya Kan Disini Gak Ada Elektron Jadi Ketika Ternyata Secara Reduksi Ada Elektron Yang Terkait Cuman Ketika Pas Kita Total Reaksinya Elektronnya Hilang Di atas Ada 6 Elektron Di bawah Ada 1 Elektron Berarti Supaya Habis Sama-sama Jadi berapa 6 sama 1 Jadi 6 ya KPK Berarti Di atas Di atasnya Di kali 1 Bawahnya Di kali 6 Sehingga Ini tahap Keduanya Setelah Kita Kali Maka Reduksinya Itu adalah Jadinya CR2O72 Ditambah 14 H plus Ditambah 6 elektron Menjadi 2 CR3 plus Tambah 7 H2O Nah Untuk Oksidasinya Itu 6 Cu plus Menjadi 6 Cu2 plus So ada yang kita coret? Ada Lupa nih Ada yang ketinggalan Tambah 6 elektron Nah Ingat Kalau kita total reaksi Itu pasti Kiri sama kanan Saling menghabisi Kalau ada yang sama Makanya Pasti elektron ini Pasti berseberangan Gak mungkin Di sebelah kiri semua ya Atau di sebelah kanan semua Pasti ada yang di kiri Ada yang di kanan Caret Caret Jadi Total reaksi Reaksi totalnya Atau reaksi reduksi Setara adalah CR2 O72 min Ya Tambah 6 Cu plus Tambah 14 A plus Menjadi 2 CR3 plus Tambah Cu2 plus Tambah 7 A2O Seperti itu Ya Ingat Ini metode yang pertama ya Ini metode yang pertama Yang saya bikin Tipe A ya Nah sekarang Saya mau bikin Tipe B Nah Kalau soalnya Ini Tapi sebelum saya lanjut Ke yang versi B nya Kalau udah soalnya Seperti ini ya Karena ini kan versi Nggak lengkap ya Karena ada Ada muncul H2O dan H plus Kalau versinya Nggak lengkap Nggak usah balik lagi Cek lagi Gitu Tapi kalau misalkan Versi lengkap Baru kita cek lagi Ke soal Ya Karena takutnya Ada yang Nggak ikut Nah sekarang Untuk yang B Itu ada kaitannya Dengan yang ini Ya Balik lagi ke soalnya Nah Saya kopas Pertama Menentukan Bilox Nah Udah nih Ya Menentukan bilox Disini plus 3 Ya kan Satu bijinya plus 3 Ini satu bijinya Ini plus 2 Ini satu bijinya plus 1 Ingat ya Versi saya Kalau menentukan bilox itu Atasnya satuan Bawahnya totalnya Alias hitung-hitungannya Nah Sekarang Kalau misalkan kita hubungkan Berarti otomatis kita hubunginya Seperti ini dong Nah Ingat ya Kita menentukan oksidasi Dan reduksi itu Berdasarkan Satuannya aja Nah Maksudnya satuannya Ini Bilox dalam bentuk satuan Dari plus 6 Ke plus 3 Itu kan turun Mengalami reduksi Nah Kemudian Kalau untuk yang ungu Yang dari Cu plus menjadi Cu2 plus Itu pasti oksidasi Nah Oke Setelah itu Jangan lupa Setarakan Si unsurnya Kita lihat dulu Untuk yang merah Yang reduksi Cr-nya 2 Disini 1 Tembak 2 Oke Nah Kemudian Kalau untuk yang ungu Yang oksidasi Cu-nya 1 Disini 1 Ya Bukan muatannya ya Tapi Banyak unsurnya Disini Cu-nya 1 Disini 1 Yaudah Gak usah Nah Sekarang Untuk menentukan Kan disini Ketika di setengah reaksi Kan ada elektron tuh Nah Disini juga ada Nah Direduksi Itu pasti Mengikat Elektron Nah Cuma berapa yang kita butuhkan Disini kan 6 nih Nah Ini dapat jawabannya 6 Bu Kalau kalian bilang 6 Ketiga Salah Ya 12 Ketiga Juga salah Tapi ingat Ini totalnya Jadi kalau Misalkan disini Cr2 itu adalah Plus 12 Maka disini kita pakenya Plus 12 Disini Cr-nya Plus 3 Ada 2 Jadinya plus 6 Oke 12 ke 6 Berapa elektron Ya turun 6 ya Jadi Menggunakan 6 elektron Nah Kemudian Ya kemudian Untuk Oksidasi Dari plus 1 ke 2 Dan sama-sama jumlahnya 1 Yaudah Enggak perlu khawatir Totalnya ini plus 1 sama plus 2 Berarti Terjadi Pelepasan elektron Sebanyak 1 Nah Di oksidasi Terlibat 1 elektron Di reduksi terlibat 6 elektron Dan sesuai ya Nah Kemudian kita apakan Kita Kalikan Ya Seperti biasa Ini kali 6 Ini kali 1 Biar sama Nah Kemudian Apa yang terjadi Nah Setelah Kita kalikan Yang terjadi adalah Kalikan di tempat Yang sesuai Ternyata di merah Dikali 1 nih Yaudah Cr2 O72 Min Dan kalau yang diungu Dikali 6 Jadi disini Cu plusnya jadi 6 Gitu ya Jadi 6 Cu plus Nah Menjadi Nah ini juga sama Saya kasih gap Karena nanti kan Pasti ditambahin H plus sama H2O ya Nah 2Cr3 nya Masuk ke merah Dikali 1 Jadi tetap 2Cr3 plus Ditambah 6 Cu2 plus Nah Ingat Ditambahinnya H plus dulu Nah Tambahin H plus nya Dimana Di tempat Yang Muatannya Pasti lebih gede ya Nah Disini Ini min 2 Ditambah 6 Sama dengan 4 Disebelah kanan Untuk si 2Cr3 Plus tambah 6 2 plus Maka disini Ditambahkan Ini plus 6 Ya Plus 6 Ditambah 12 Sama dengan 18 Oh Berarti Disini 4 Disini 18 Jadi kesenjangan sosial nih Nah Akhirnya H plus nya ini Datang nih Kemana Jelas ke kiri Karena biar naik kan Nah Makanya ditambahkan H plus nya ada di sebelah kiri Dari 4 ke 18 Tambah 14 Jadi ditambah 14 H plus Nah Kemudian ditambahkan H2O Dimana Di kanan Di lawannya Berapa Disini H nya 14 Berarti disini Tambahkan H2O nya Ya sebanyak 7 Ya karena apa Hanya Kiri 14 Di kanan Wajib 14 So Kesimpulannya adalah CR2O72 Min Ditambah 6 Cu2 Plus Ditambah 14 H plus Menjadi 2 CR3 Plus Tambah 6 Cu2 Plus Tambah 7 H2O Seperti itu Ya Nah ternyata Dengan 2 Jenis Dengan 2 Ini ya Dengan 2 Apa namanya Dengan 2 Metode Jawabannya Pasti sama Jadi tidak akan Mungkin Dengan 2 Metode Jawabannya Ada yang berbeda Kalau ada yang berbeda Fix Salah Tahap Biasanya Oke Sekarang Lanjut Ke Consol Nomor 2 Ya Lanjut Ke Consol Nomor 2 Nah Untuk Nomor 2 Ya Oke Untuk nomor 2 Soalnya Bentar ya BR2 Ditambah ZN2 Plus A Menjadi BRO3 Min Tambah ZN Ya ZN Oke Berarti Kalau kayak gini Nah ini Suasen apa Nah ternyata Di soal ada Di sini ada tulisan Ohamin That means Iya Suasana Basah Ya Oke Kita pakai Metode Alta Lebih dahulu Ya Pakai setengah reaksi Nah kita cek dulu Ya Di sini ZN nya Plus 2 Ya Di sini 0 Reduksi ya Jelas Turun Kemudian Kemudian Untuk Apa namanya Untuk si BR2 Plus BR2 Di sini 0 Ya Karena kalau Misalkan Walaupun Dia jomblo nih BR2 Walaupun ada temannya Sama-sama BR Itu 0 Oksidasi Ya Oksidasi Nah untuk yang reduksi Adalah dari ZN 2 Plus Menjadi ZN Oke Nah kemudian Untuk BR2 Ya Menjadi BR BR3 Min Ya Oke BR3 Min Setelah Kita kerjakan Apa Setarakan dulu Jumlah unsurnya Untuk ZN Perlu gak Gak perlu Orang ZN nya Sama-sama 1 Yang perlu tuh Adalah Di bagian BR nya Karena di kiri 2 Di kanan baru 1 nih Dia tembak 2 Oke Kemudian Nah Ini Untuk setengah Reaksi Untuk setengah Reaksi Saya bikin versi 2 Versi ya Ada yang langsung Basah Atau Ada yang Langsung Basah Atau Kalau gak Asam dulu Baru basah Nah saya bikin Yang langsung Dulu ya Nah sekarang Kalau Reduksi Perlu gak sih Ditambahin H2O Gak perlu Orang gak ada O nya kan Nah sedangkan Untuk dioksidasi Perlu gak Perlu Kenapa Karena ada O nya Nah ditambahin Dimana Di tempat Yang kelebihan Nah berarti Disini kita tambahin dulu H2O nya Berarti di sebelah kanan ya Karena kan di tempat Kelebihan O Nah kemudian Kalian Ngerjainya Jangan ditulis dulu nih Ditambahnya berapa Jadi tambah berapanya Ini belakangan Kalian Tambahkan OH Nah ini juga belum tentu ya Belum tau berapa Nah ternyata Supaya menyeimbangkan Di sebelah kanan nih O nya udah ada 6 nih Ya kan Terus ada O nya lagi Tambah 1 Gak tapi gak tau Belum berapa Di sebelah k Di kiri cuman O nya 1 Nah Kira-kira Tambahin berapa Coba tambahin 2 Masuk akal gak Berarti kalau disini 2 OH Berarti disini H nya tambahin 1 Jadi 1 ya Jadi hanya 2 Tapi ternyata O nya 1 Tambah 6 7 Di kiri 2 Masih kekurangan Kita gedein Disini 10 deh coba Nah jadi coba-coba ya Jatuhnya Disini 10 Di sebelah kanan Ditambahin 5 Coba Disini O nya 6 Tambah 5 Itu 11 Ya Sedangkan di sebelah kiri O nya 10 Kurang Tembak lagi Ya 12 Kita coba Nah Berarti di sebelah kanan Tembak 6 Ternyata 6 Ditambah 6 12 Di kiri hanya 12 O nya 12 Ya udah Berarti Ternyata Kita tambahin H2O nya Di sebelah kanan Sebanyak 6 OH Min nya di sebelah kiri Sebanyak 12 Seperti itu Ya Jadi harus coba-coba Makanya Jarang banget Orang kalau Misalkan Untuk Suasana basah Itu biasanya jarang banget Menggunakan yang langsung basah Biasanya asam dulu Baru basah Tapi tergantung gurunya juga sih Karena Belum tentu gurunya Atau mungkin kalian cari sumber itu Tidak menjelaskan Yang kalau versi Asam yang dulu Baru basah Karena umumnya Emang dijelasin Di buku-buku ya Nah itu Pasti Langsung basah Itu ya Oke Kemudian setelah kita tambahkan H2O dan OH Min Di atas kan karena Tidak tambahin H2O Berarti kita tidak perlu Tambahin OH Min Kita setarakan Muatannya Nah kita cek Muatannya Dari reduksi ZN2 plus Plus 2 ZN nya Ya jelas 0 Berarti Kita tambahin elektronnya Di kiri Berapa? 2 elektron ya Oke So ini Ini kopong ya 0 Jadi ditambahkan 2 elektron Nah Kemudian Untuk yang dioksidasi Kita cek dulu Ini 0 Ditambah Min 12 Sama dengan Min 12 Disini 2 Min 2 ya Karena kan 2 dikali Min 1 ya Karena kan BRO3 BRO3 ini Muatannya Min 1 Ada 2 Berarti Min 2 Totalnya Tambah H2O nya Walaupun ada 6 Maupun 10 Maupun 100 Cotok penguatannya 0 Jadi Min 2 Ternyata Kita tambahin elektronnya Dimana? Oh Ternyata kita tambahin elektronnya Di sebelah kanan Karena dia kekurangan nih Eh Sari kelebihan ya Kelebihan Jadi diturunkan Min 2 ke Min 12 Turun 10 Berarti ditambahkan 10 Elektron Nah Terus Kita apakan Kali Kita serahkan dulu Jumlah elektronnya Disini 2 Disini 10 Berarti atas dikali 5 Bawanya dikali 1 So Setelah kita setelahkan ya Sebenarnya ini untuk garis pembatas ini gak wajib ya Berarti reduksinya adalah 5 Zn2 plus Tambah 10 elektron Menjadi 5 Zn Kemudian untuk bagian oksidasinya Itu adalah Br2 Tambah 12 Oh Min Menjadi 2 BrO3 Min Tambah 6 H2O Ditambah 10 elektron So Kalau kita total reaksinya Ya Kalau kita total reaksinya Ini habis Sehingga total reaksinya adalah Br2 Tambah 5 Zn2 plus Tambah 12 Oh Min Menjadi 2 BrO3 Min Ditambah 5 Zn Tambah 6 H2O Udah Pasti fix jawabannya seperti ini Ya Oke Ini A1 Sekarang A2 Ya A2 nih Nah Kalau A1 langsung basah Kalau A2 kita lewatin asah Barulah basah Oke Untuk yang versi 2 ya Nah Sama Seperti Seperti biasa Reduksi Oksidasi semua ini sama semua Di depannya Ya Dari reduksinya adalah Dari Zn2 plus Menjadi Zn gitu ya Kemudian Oksidasinya itu dari Br2 Dari Br2 Menjadi 2 Br O3 Min Nah Sekarang kita bikin asam dulu Nah Sekarang kalau bikin asam Ingat H2O nya di tempat yang kekurangan So di oksidasi aja ya Yang reduksi gak usah Karena gak ada O nya Nah Yang di Berarti oksidasinya ditambah di Br2 Atau 2 Br3 Nah di Br2 ya Ditambahkan 7 Berapa Berapa H2O nya Nah kita lihat Disini O nya ada 6 Berarti ditambahkan disini 6 Ya 6 H2O Nah Kemudian Tambahkan Tambahin H plus kan Nah tambahin H plus nya dimana Pasti di sebelah kanan Berapa Nah kita cek Di sebelah kiri ada 12 nih Disini Berarti Tambahin 2 12 Oke Oke Kita tambahin 12 H plus Nah sekarang Kita seterahkan Memuatannya Ini plus 2 Ini 0 So kita tambahkan 2 elektron Nah kalau di bawah 0 ditambah 0 Ya hasilnya 0 Ini Min 2 Ditambah 12 Sama dengan 10 So kita tambahin elektronnya Ditambahin yang kelebihan ya Nah berarti di sebelah kanan Tambahin berapa 10 elektron Karena 10 dikurang 10 Hasilnya 0 Ya sama Kita kali dengan 5 Ya atasnya kali 5 Bawahnya kali 1 Pasti sama kok Angka 5 sama 1 disini Sama jumlah elektronnya pun Pasti sama Yang beda Hanyalah adalah Kalau di bahasa langsung Tambahinnya O amin Kalau di bahasa Ada asam Tambahinnya H plus Oke Nah Sekarang kita pisah Ini adalah yang sudah Versi di kalinya Untuk reduksi Berarti 5 Zn 2 plus Tambah 10 elektron Menjadi 5 Zn Kemudian untuk Oksidasi Nah Untuk oksidasi Nah itu adalah Br2 Ditambah 6 H2O Menjadi 2 BrO3 Min Ditambah 12 H plus Tambah 10 elektron Kita total reaksinya Ya kita total reaksinya Nah sekarang Pasti Elektronnya habis Nah Sekarang Kalau misalkan ditanya nih Berarti totalnya Jadinya berarti Br2 Ditambah 6 H2O Tambah Atau Eh sorry Tambah 5 Zn Dulu ya Tambah 5 Zn 2 plus Tambah 6 H2O Menjadi 2 BrO3 Min Tambah 5 Zn Ya Tambah 5 Zn Ditambah 12 H plus But Remember This is Base Ya Basah Bukan asam So What must We do Apa yang harus kita lakukan Ya Nah yang harus kita lakukan Adalah Tambahkan Jadi Yang harus kita lakukan Adalah Jelangkan Hapusnya Dengan cara apa Menambahkan Ohamin Nah disini Berarti kita tambahkan Berapa Tambahkan 12 Ohamin Nah sehingga Jadi Reaksinya Seperti ini Br2 Tambah 5 Zn 2 plus Tambah 6 H2O Tambah 12 Ohamin Menjadi 2 BrO3 Min Tambah 5 Zn Nah ditambah 12 H plus Tambah 12 Ohamin Nah disini Ini yang cukup menarik 12 H plus Tambah 12 Ohamin Nah jadi Ini Akan Membentuk Yang namanya 12 H2O Karena kita tahu bahwa H2O itu sebenarnya Kenapa bisa asal Karena terorang menjadi H plus Atau Ohamin Nah Sekarang Di sebelah kiri Ada 6 Di sebelah kanan Ada 12 So Ini habis Ini sisa 6 H2O So Reaksi yang setara Adalah Br2 Ditambah 5 Zn 2 plus Tambah 12 Ohamin Menjadi 2 BrO3 Min Tambah 5 Zn Tambah 5 Zn Ditambah 6 H2O So The answer Will be C Ya Jadi gitu Sebenarnya Terserah balik Kalian ya Kalau untuk Apakah Harus wajib Asal dulu Baru basah Enggak Enggak wajib Apakah Malah Langsung Basah Wajib Basah Enggak juga Jadi terserah Kalian Ya Karena Kadang-kadang Yang bikin Ribet Kalau dalam Suasana Basah Itu adalah Ketika Pas dibasah Tambahin H2O Sama Ohamin Itu kadang-kadang Sering terjadi Miss Jadi kadang-kadang Kita tambahin H2O Sama Ohamin Malah jadi Enggak setara Gitu ya So Kalau mau cari Aman Ubah Asal dulu Baru basah Jadi kita bikin Asal dulu Baru ubah jadi Basah Dengan cara Menambahkan Ohamin Di kedua ruas Sehingga H plusnya Dengan Ohamin Itu akan Jadi A Atau H2O Seperti itu Atau kalau mau cepat Ya harus Basah Cuman Palingan Yang agak sedikit Lama Karena butuh Ketelitian tinggi Adalah ketika Menambahkan H2O Dengan Ohamin Ya Oke Kita lanjut Ke Proses yang B Jadi A1 dan A2 Sekarang Metode yang B Metode Bilox kan Belum Oke Nah Sekarang Untuk Metode Bilox Untuk Metode Bilox Nyolong Nyolong Ini dulu Oke Set Nah Dan lanjutkan Berarti Ini sudah jelas Kita akan Pasangkan kemana Br2 Kita akan Pasangkan Dengan BrO3 Kemudian Untuk ZN2 Plus Akan kita Pasangkan Dengan Yang namanya ZN Nah Yang jelas banget Berarti Ini kan Kita tahu Ini satunya 0 Ini plus 2 Satu bijinya Terus Habis itu Untuk Br Satunya Juga plus 5 Plus 5 Ini satunya 0 Sehingga Brnya mengalami Oksidasi Dan ZNnya mengalami Reduksi But We still don't know How many Elektron Yang Akan digunakan Nah Sekarang Kita cek dulu Sebelum ke situ Lihat Yang coklat Yang mengalami Oksidasi Br2 Menjadi BrO3 Min Ternyata disini Ada miss Kenapa Brnya 2 Disini Baru 1 Lembar 2 Nah ZNnya Udah sama-sama Pas 1 Yaudah So Berarti Disini Br2 2BR Nah disini Kan Brnya 0 Dan 1 Ya tetap 0 Disini Brnya Totalnya kan Plus 5 Ya kalau secara Hitungan Tapi kan ada 2 Jadi plus 10 Nah makanya Kenapa disini Apa namanya Untuk BR Terkait 10 elektron Apa namanya Melepas 10 elektron Seperti itu ZNnya Kemudian Untuk reduksi Dari ZN2 ZN2 plus Menjadi ZN Nah disini ZN2 plusnya 1 Dan 1 1 bijinya Plus 2 Yaudah Totalnya plus 2 Nah Kemudian Untuk ZN Yang di sebelah kanan 0 Berarti Akan terjadi 2 elektron So Apa yang Kita lakukan Ya Atasnya Dikali 5 Atau sekali 1 Saja Bawanya Dikali 5 So disini Br Berarti yang Oren Yang B ZN2 plus ZNnya Nanti dikali 5 Untuk BRnya Tetap So Berarti BR2 Tambah 5 ZN2 plus Menjadi Nah ini akan Kita skip aja dulu ya Karena Nanti takutnya Pasti ada tambah-tambahan lagi 5 ZN Nah Untuk metode BLOX Langsung bahasa No problem Karena yang ditambahin Adalah OHAMINnya dulu Nah OHAMINnya Untuk menyetarakan muatan Ingat ya Kita cek dulu Ini 0 Ditambah ZN2 plusnya Ada 5 Berarti 10 Totalnya 10 Di sebelah kiri Ini MIN2 Tambah 0 Sama dengan MIN2 Berarti Supaya 10 nya Berkurang jadi 2 Makanya OHAMINnya Akan ditambah Di kiri Berapa 10 ke MIN2 Itu berkurang 12 Makanya Ditambah 12 OHAMIN Ya Ditambah 12 OHAMIN Nah Ditambah 12 OHAMIN Berhubung Berhubung Ada OHAMIN Ditambahkan Di sebelah Di sebelah Ditambahkan H2O Sesuai dengan Jumlah Yang disesuaikan Karena tadi kan Ini Mau berdasarkan H boleh Atau O boleh Pilih yang lebih Gampang Karena berhubung Disini Gak ada H sama sekali Untuk di sebelah Kiri dan kanan Yang kasih dasarnya Yang ini Gak ada H Yaudah Berarti Kalau disini Hanya 12 Maka disini Wajib 12 Tambah 6 Atau Berdasarkan O nya Juga boleh Ini 12 Disini Sudah ada 6 Berarti Butuh 6 Lagi Yaudah Berarti Versi Apa namanya Versi Yang sudah Setara Adalah 5 BR2 Tambah 5ZN2 Plus Tambah 12 OHAMIN Menjadi 2 BR O3 MIN Tambah 5ZN Tambah 6 H2O Ya Seperti itu Nah Jawabannya Kan sama Juga ya Mau Pakai Metode Mana Mau Prosesnya Kayak Gimana Itu Selama Konsep Yang gak Salah Itu Jawabannya Kan sama Oke Nah Sekarang Kita lanjut Ke soal Nomor 3 Oke Untuk Soal Nomor 3 Ini Kita akan Hapus Dulu ya Nah Kalau Untuk Nomor 3 Akan Versi Panjang Kalau Versi Panjang Sebenarnya Gak Susah Susah Banget Cuman Talingan Yang Agak Mungkin Nanti Bisa Belum Bisa Menyesuaikan Itu Adalah Mana Yang Diperlukan Untuk Kalau Misalkan Masalah Pake Setengah Reaksi Makanya Dari Kedua Reaksi Itu Kalau Misalkan Gak Disuruh Gak Disuruh Harus Pake Mana Ya Terserah Kalian Lebih Enak Yang Nah Untuk Nomor 3 Jadinya Cl2 Ditambah KOH Menjadi KCL Ditambah Dengan KCLO2 KCLO2 Ditambah Dengan A2O Nah Sekarang Disini Kalau Kita Pake Metode Setengah Reaksi Dulu Yang A Metode A Disini Asam Apa Basah Basah Alasannya Kenapa BK Kenapa Karena Ada KOH Jadi Kemungkinan Basah Nanti Kalau Kita Kerjakan Ada OH Min Oh Min Akan Membentuk OH Seperti Itu Jadi Ini Dalam Suasana Basah Suasana Basah Oke Nah Disini Nah Berhubung Suasana Basah Daripada Suasana Asam Kalau Suasana Basah Ini Jadi Biar Sekalipun Saja Karena Yang Asam Tidak Sesusah Basah Sebenarnya Oke Sekarang Kita Cek Dulu Untuk Bilox CL Disini 0 Disini 0 Kemudian Untuk KOH K K Pasti Plus 1 Ya AK Itu Plus 1 Karena Golongan 1 Terus Kemudian Ini Pasti Min 2 Terus Kemudian H Itu Pasti Plus 1 Kalau Ditotalin Bener Sama Dengan 0 Karena Apa Karena Kalau Untuk KOH Itu Merupakan Suatu Kalau Larutan Pasti Kita Bisa Kion Karena KOH Itu Akan Terurah Menjadi K Ditambah Oh Min So Kalau Kayak Gini Gak Bakal Berubah Bilox Nah Kita Cek Ternyata Tapi Gak Juga Tergantung Nanti Tapaknya Di Sebelahnya Hanya Kayak Gimana Jadi Kita Isi Semua Aja Gak Apa Karena Disini Gak Jelas Siapa Yang Mengalami Oksidasi Reduksi Karena Bisa Aja Ternyata Oh Ternyata Yang Ini Mengalami Oksidasi Nah Sekarang Untuk Disini Ini Adalah Plus 1 Ingat Ya Yang Pasti Dulu Aja Kalau Kayak CL Kayak S Itu Belakangan Karena Biasanya Yang Kalau Didahulukan Itu Adalah Kayak H Kalau Ketemu Non Logam Itu Adalah Plus 1 Ya Kenapa Disini Hanya Plus 1 Karena Ketemunya Sama Karena Hanya Ini Adalah Oh Min Jadi Ketemunya Sama Non Logam Makanya Hanya Plus 1 Kalau Ketemu Sama Logam Barulah Min 1 Nah Disini Karena Plus 1 Harus Sama Dengan 0 Berarti Ya Min 1 Nah Berarti CL Satunya Min 1 Nah Sekarang Untuk Kaca O2 Plus 1 Ini Plus 1 Nah O Min 2 Nah Jadinya Min 4 Sama Dengan 0 Nah Jadinya Ini Plus 3 Nah Ini Plus 3 Satu Wijinya Nah Ini Bukan Dihitung Lagi Ini Pasti Plus 1 Nah Dari Sini Ternyata Kita Bisa Bilang Bahwa Yang Mengalami Reduksi Dan Oksidasi Itu Si CL Nah Tapi Apakah Perlu Gitu Ya Dua Duanya Apakah Semuanya Ditulis Karena Disini Kan Bermentuk Senyawa Bukan Ion Lagi Nah Itu Yang Agak Sedikit Sulit Sebetulnya Nah Ternyata Disebelah Kiri Kan Ada Disini CL Ini Ada K Ada K Juga Nah Sehingga Kita putuskan Untuk Meniadak Jadi Ini Tidak Ikut K Nah Dimana Kan Kita Kita Juga Tahu Bahwa Untuk KCL Itu Bisa Terurai Menjadi K Plus Tambah CL Min Begitu Juga Untuk KCL O2 KCL O2 Itu Terurai Menjadi K Plus Tambah CL O2 Min So Yang Akan Kita Pakai Adalah Disini Berarti Ada Reduksi Ada Oksidasi Reduksinya Oksidasi Nah Sebenarnya Untuk Reduksi Sama Oksidasi Ini Kalian Tulis R Sama O Aja Juga Tidak Masalah Nah Yang Reduksi Itu Dari 0 Ke Min 1 KCL Berarti Dari CL2 Menjadi CL Min Nah Ini Yang Kita Pakai Jadinya CL2 Menjadi CL Min Oke Menjadi CL Min Kalau Ditulis K Kenapa Kita Tidak Pakai Karena Kalau Kita Pakai Tulis K K Mau Taruh Dimana K Mau Gimana Kalau Misalkan Kalian Tetap Masukin KCL Berarti Kalian Mau Enggak Mau Harus Masukin KOH Gitu So Kayak Gitu Daripada Riberiber Pakai Setengah Reaksi Atau Pake Metode Bilox Mending Setarain Aja Kayak Biasa Kan Ini Udah Senyawa Nah Kita Cek Disini CL2 Dissebelah Kanan CL2 Udah Pas Nah Di Kanan K2 Tembak 2 Depannya Nah Disini Hanya 2 Kiri Kanannya Hanya 2 Udah Pas Dissebelah Kanan O nya 3 Oh Ternyata Kurang Tambahin Lagi Kan Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Kalau Untuk Menyetrakan Reaksi Redox Itu Makanya Kenapa Harus Di Enggak Sepenuhnya Harus Ikut Karena Kalau Sepenuhnya Ikut Untuk Terutama Senyawa Yang Lengkap Itu Mendingan Ya Pakai Setarakan Reaksi Seperti Biasa Oke Untuk Oksidasi 0 ke Plus 3 Punya ClO2 Min Jadi Cl2 Menjadi ClO2 Min Oke Nah Sekarang Setelah kita Lakukan Seperti Ini Ingat ya Setarakan Dulu Apa Yang Ada Nah Untuk Di sebelah Kiri Untuk reduksi Clnya 2 Disini 1 Tembak 2 Oke Nah Disini 1 Eh Disini 2 Disini 1 Tembak 2 Nah Kemudian Ingat Ini Karena Berhubung Basah So Nanti Ini Kita Bikin Basah Langsung Basah Ya So Ini Mungkin Ditambahin Disini Biar 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 Bingung Nah Sekarang Kita Tambahkan Berarti Untuk Reduksi Perlu tambahin H2O Gak 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 usah Sekarang Oksidasi Kita tambahin H2O Dimana Di sebelah Yang kelebihan Tapi ingat Jangan langsung Ditulis H2O Berapa Jumlahnya Karena kita Belum tahu Kenapa Di sebelah kiri Masa kita Tambahin Sesuatu Yang kelebihan Tapi Masa langsung 10 Ya Belum tentu Nah Disini Tambahin Dengan OH Amin Pasti Tambahin Berapa Nah Kita Cek Kalau Misalkan Kita Kasih 5 Disini Atau 6 Biasanya Yang genap Genap Aja Dulu Coba Di sebelah Kiri 6 O Nya 6 Disini 4 Disini 2 Oh Ternyata H Nya 2 4 Nih Oh Berarti Gak sesuai Oke Sekarang Ini Kita Bikin 4 Sekarang Nah Berarti Disini Tembak 2 Ternyata Ketika Dibikin Seperti Ini Maka O Nya Jadinya 4 Tambah 2 6 Sedangkan Hnya 4 So Kita Gedein Coba 8 Ya Disini 4 Hnya Kan Sama 8 Pas Kita Cek O Nya 2 Ini Kan 4 Berarti Tambah 4 8 Oh Sesuai Ya Udah Berarti Yang Tepat H2 O Nya Ditambahkan 4 O Hamin Ditambah 8 Untuk Reduksi Tidak Perlu Ditambahin O Hamin Karena Tidak Ditambahin H2O Lanjut Setarakan Muatan Dengan Tambahkan Elektron Oke Disini 0 Ya Disini Min 2 Berarti Ditambahkan Elektron Yang Di sebelah Kiri Jelas Karena Supaya Berkurang Berapa Tambahin Elektron 2 Ditambahkan 2 Elektron Nah Tambahin 2 Elektron Untuk Oksidasi Disini 0 Ya Disini 0 Dikurang 8 Ya Atau Ditambah Min 8 Jadinya Berarti Min 8 Untuk Di sebelah Kanan Ini Min 2 Ditambah 0 Jadinya Min 2 Berarti Ditambahkan Elektron Jelas Di sebelah Kanan Berapa 6 Elektron Oke Tambahkan 6 Elektron So Kita Atasnya Kali 2 Eh Kali 3 Bawanya Kali 1 Nah That's Min Berarti Untuk Reduksi Jadinya Berarti 3 Cl2 Tambah 6 Elektron Tambah 6 Cl Min Untuk Oksidasinya Itu adalah Cl2 Tambah 8 Oh Min Menjadi 2 Cl O2 Min Tambah 4 H2O Tambah 6 Elektron Kita Totalkan Ya Kita Totalkan Reaksinya Set Terat 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 So It Will be Cl2 Ada di tempat Yang sama Ditambah Ya Jadinya 4 Cl2 Ditambah 8 Oh Min Menjadi 6 Cl Min Tambah 2 Cl O2 Min Tambah 4 H2O So Disini Ingat Tadi K Kita Iadakan Jadi Sebenarnya Untuk Di sebelah Kanan Sama Di sebelah Kiri Kan Gak Ikut Nah Pas kita Cek Ternyata Disini O H Min Berubah Ternyata Ada Kaitannya K OH H H H H H H Berarti Ini Kalau Di versi Lengkapnya Versi Lengkapnya Itu Seperti Ini Berarti 4 Cl2 Ditambah Disini 8 H H H Disini Ada OH Min 1 Berarti Tembak 8 Jadi 8 K OH Nah Menjadi Disini Cl Min Berasal Dari C Cl K Cl Berasal Dari K Cl Berarti Kalau Cl Min 6 Berarti 6 K Cl Tambah K Cl O 2 Di Cl O 2 Min Ada 2 Berarti Kalau Disini 2 Ya Harus Sesuaikan Dengan 2 Jadi 2 K Cl O 2 Tambah 4 H2O Seperti itu Ya Kalau kalian cek Ini nanti juga sama Ini kan 2 Berarti disini Tembak 2 Karena ingat Selain Menyetarakan reaksi Menyetarakan Reaksi Selain Jumlahnya Begitu juga Dengan Muatannya Kiri Harus Kanan Sama Berarti Disini Tembak 2 Tadi Ini 6 Ini Tembak 6 Ini Jadinya 6 Ini 8 Ini Tembak 8 Ini 8 Ya Seperti itu Jatuhnya Nah Sekarang Oke Mungkin Ini Mungkin Nah Ininya Kan Saya Pindahin Aja Jadi Biar Apa namanya Muat Jawabannya Oke Jadi Jawaban versi Lengkapnya Adalah Yang bawah Ini ya Oke Sekarang Ini kan Ingat Ini basah Berarti Bisa Dirubah Kedalam Untuk Asam Oke Untuk Reduksi Oksidasi Berarti Cl2 Ya Menjadi Cl Min Kemudian Cl2 Menjadi 2 Cl Ah sorry Cl O2 Min dulu ya Nah Barulah Kita serahkan Disini Clnya 2 Disini Tembak 2 Disini 2 Disini Tembak 2 Kemudian Tambahkan H2O Karena Berhubung Ini asam Tambahkan Di tempat Yang Kekurangan Nah Kira-kira Yang kekurangan Dimana Ya Kalau Direduksi Gak perlu ya Karena gak ada O Tapi kalau Dioksidasi Perlunya Di sebelah kiri Nah Perlu Berapa Di sebelah kanan O nya 4 Di sebelah Berarti Supaya Jadi O nya 4 Tambahin 4 Tambahin 4 H2O Nah Kemudian Tambahin H plus Reduksi gak perlu ya Karena gak ditambahin H2O Nah Berarti disini Ditambahkan H plus Berapa Nah Di kiri H nya 8 Di kanan Supaya Jadi 8 Ya tembak 8 Nah Kemudian Setarakan Mewatan 0 Min 2 Berarti Ditambahkan 2 elektronnya Dimana Tetap Di sebelah kiri Nah Kemudian Kalau yang di bawah 0 Ditambah 0 Ya hasilnya 0 Ini Min 2 Ditambah 8 Hasilnya 6 Berarti Ditambahkan 6 elektron Di sebelah kanan Ya udah Barulah Tinggal kita kali Atasnya kali 3 Bawahnya kali 1 Sehingga Untuk Reduksi Ya Untuk reduksinya adalah 3 Cl2 Ditambah 6 elektron Menjadi 6 Cl 6 Cl Min Kemudian Untuk bagian Oksidasinya Itu adalah Cl2 Tambah 4 H2O Menjadi 2 Cl Min Tambah 8 H plus Tambah 6 elektron Kita total Reaksinya Ya Nah kita total Reaksinya Berarti ada yang habis nih Gimana Elektronnya ini Nah Ini jadinya 3 4 Cl 2 Tambah 4 H2O Nah Menjadi 6 Ini Cl O2 Min Ya Kok tiba-tiba Hilang Itunya 2 Cl 2 Cl O2 Min 2 Cl O2 Min 6 Cl Min Tambah 2 Cl O2 Min Tambah 8 H plus But Disini Nggak ada H plus Disoal Adanya H2O Disini Adanya KOH Kok tiba-tiba OH Min Nggak ada Nah Inilah Tambahkan Apa Tambahkan H2O Tambahkan OH Min Untuk Menghilangkan Apa Menghilangkan H plus Karena Ada 8 H plus Maka Ditambah 8 OH Min So Jadi Disini Reaksinya 4 Cl O2 4 Cl 2 Tambah 4 H2O Tambah 8 OH Min Menjadi 6 Cl Min Tambah 6 Cl O2 Min Tambah 8 H plus Tambah 8 OH Min Nah Ingat 8 OH Min Ini Ketika Bergabung Menjadi Apa Ya 8 H2O Di sebelah Kiri H2O Ada 4 Di sebelah Kanan Ada 8 Berarti Ini Habis Disini Sisa 4 H2O Ya Sisanya 4 H2O Ya Udah Berarti 4 Cl Tambah 8 OH Min Menjadi 6 Cl Min Tambah 6 Cl O2 Min Tambah 4 H2O Nah Sehingga Jawabannya Pasti Akan Sama Persis Seperti Yang Ada Disini Ya Kenapa Karena Disini OH Min Ada 8 OH Min Kalau Disoal Itu Berasal Dari KOH Cl Min Ada 6 Cl Min Berasal Dari Soal KCL Cl O2 Min Ada 6 Berasal Dari Eh Sorry Ini 2 Ya 6 Ini 2 Ya Oke Nah 2 Cl O2 Min Nah Disini Berasal dari KCL O2 Makanya KCL O2 Ada 2 Nah Disini Tambah H2O Ternyata Emang Udah Ada Hasilnya H2O Seperti Itu Kalau Emang Gak Mau Repot Iya Tinggal Setarakan Jumlah KID Dan Jumlah Kanan Ya Seperti Itu Ya Beda Jadi Kalau Misalkan Setengah Reaksi Atau Metode Bilox Itu Lebih Efektif Ketika Ya Emang Kayak Ada Ionnya Atau Mungkin Belum lengkap Nah Itu Lebih Efektif Gitu Cuman Depends Ya Balik Lagi Ke Yang Ngerjain Ya Mau Lebih Yang Kayak Gimana Ngerjain Dan Untuk Karena Ini Suasana Bahasa Ya Balik Lagi Saya Tekankan Lagi Kalian Mau Langsung Basah Boleh Mau Langsung Yang Mau Asam Dulu Baru Basah Buat Juga Boleh Oke Nah Sekarang Ini Kita Pakai Metode Bilox Ya Oke Setelah Metode Bilox Kelar Kita Akan Lanjut Ke Elektrokim Ya Oke Set Kita Kopas Ya Kita Kopas Nah Seperti Ini Disini Kita Tahu Bahwa Disini Terjadi Namanya Autoredox Apa itu Autoredox Yang Mengalami Oksidasi Dan Reduksi Sekaligus Ya Oke Seperti Ini Nah Kalau Untuk Pakai Metode Bilox Itu Tidak Perlu Khawatir Sebetulnya Tidak Tidak Perlu Khawatir Perlu Ikut Atau Tidak Sesuaikan Aja Nah Kemudian Ini Juga Sama Seperti Ini Nah Ini Saya Bedain Biar Lebih Jelas Aja Nah Sekarang Ingat Kita Sebelum Lanjut Tentuin Oksidasi Dan Reduksi Sebenarnya Kalau Oksidasi Dan Reduksinya Aja Tidak Ada Masalah Nah Yang Ijo Dari 0 ke Min 1 Jelas Reduksi Untuk 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 Merah Oksidasi Nah Sekarang Kalau Misalkan Kita Cek Dulu Jumlah CL Nah Di Sebelah Kiri Nah Di Sebelah Kiri CL 2 Disini CL 1 Ingat Disini Kita Ngebahasnya Tetap Fokus In Redox Redox Dan Oksidasi Nanti Permasalahan Disetarakan Nanti Belakangan Nah Disini CL Berlaku Mengalami 2 kali Jadi Ada yang Reduksi Maka Disini Tembak 2 Oke Disini Tembak 2 Tembak 2 Disini Disini Pun Tembak 2 Karena Disini CL Masih 1 Tembak 2 Jadi Jangan Kalian Berpikiran Bahwa Disini CL 2 Disini 1 Kalian Tidak Perlu Kalian Kalian Biar Balik Lagi Konsep Dasarnya Setarakan Dulu Masing Yang Mengalami Reduksi Atau Oksidasi Nah Setelah Itu Kita Tentukan Untuk Yang Merah Dulu Disini 0 Disini CL Plus 3 Totalnya Ada 2 Jadi Plus 6 Maka Terlibat 6 Elektron Oke Makanya Disini 6 Elektron Pas Disini 0 Ya Yang Hijau 0 Disini Min 1 Ada 2 Berarti Totalnya Adalah Min 2 Berarti Terlibat 2 Elektron Sesuai 2 Elektron Juga Kemudian Apa Yang Harus Kita Lakukan Yaudah Kalikan Ini Atas Kali 3 Bawahnya Kali 1 Sehingga Ingat Ya Disini Karena Berhubung Double Disini 3 Sama 1 Berarti Disini Totalnya Jadinya 4 Kalau Satu Sumber Alias Menuju 1 Itu Jadinya Ditotalkan Jadi Disini 4 Bukan 3 Aja Tapi 4 4 CL 2 Ya Ditambah KOH Nunggu Dulu Menjadi Tapi Biasanya Kalau Untuk Seperti Ini Tetap Aja Dulu Ya KOH Belakangan Karena Biar Sesuai Dengan Ininya Kita Fokus Ke Apa Namanya Si Ini Ke Yang Redox Nah KCL Atau Lebih Tepat CL Min Tapi Gap Apa KCL Tambah 2 KCL O2 Seperti Itu Oke Kalau Misalkan Mau langsung Boleh Ya Tapi Kalau Nggak Mau Langsung Kalian Jangan Nulis 2 KCL Tapi 2 CL Min Ditambah 2 CL O 2 Min Seperti Ini Nulisnya Kalau Nggak Mau Langsung Nanti Versi Langsung Nanti Saya Bikin Nah Sekarang Ingat Tambahin OH Min Dulu Karena Bahasa OH Min Dimana Kita Cek Dulu Muatannya Disini 0 Ini Min 2 Ditambah Min 2 Sama Min 4 Ya Jadinya Berarti Kita Tambahkannya Adalah Eh Sorry Ini Ini KCL Dikali 3 Kan Jadinya 6 Ini Jadinya 6 Berarti Bukan Min 2 Tapi Min 6 Min 6 Ditambah Min 2 Jadinya Min 8 Min 6 Ditambah Min 2 Jadinya Min 8 So Kalau Misalkan Ini Berarti Tambahkan OH Min Di Sebelah Kiri Berapa Tambahin OH Min Tambahin 8 8 OH Min Kemudian Tambahin H2O Di sebelah Kanan Kalau Ditambahin H2O Di sebelah Kanan Maka Gimana Sesuaikan Disini H 8 Disini 2 Tembak 4 Sehingga Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa 4 CL2 Tambah 8 OH Min Menjadi 6 CL Min Tambah 2 CLO 2 Min Tambah 4 H2O Nah Kalau Kalian Tidak Mau Tulis Ulang Langsung Tulis Begini Juga Tidak Apa Apa Ini Saya Cuman Memastikan Jawaban Versi Ulang Yang Versi Rapi Dalam Satu Warna Tapi Ingat Kita Butuh Yang Versi Lengkap Nah Pasti Versi Lengkap Seperti Ini Ya Karena Baik Lagi CL Min Berasa Dari KCL Nah Sekarang Ini Versi Langsung Kalau Versi Langsungnya Kalian Bikinnya 4 CL2 Tambah KOH Ya Menjadi 2 KCL Eh Seri 6 KCL Ya 6 KCL Tambah 2 KCL O2 Ingat Ya Ini 6 Kenapa Karena Sudah Dikali Dengan 3 Ditambah H2O Yaudah Disesuaikan Aja Ya Jadi Kalau Emang Misalkan Gak Mau Dipisah Masih Nyambung Kalau Mau Jadi 1 Gak Apa Kalau Udah Jadi 1 Lebih Gampang Ya Jatuhnya Disini KOH Disini K 6 Ada 2 8 Berarti Supaya Sama Berarti Ditembak 8 Nah Jadi 8 KOH Kemudian Di sebelah Kanan Pasti Berubah Juga H2O Berarti Di kanan Tembak Berapa Nah Di sebelah Kiri Ternyata 8 Di sebelah Kanan Ada 2 Tembak 4 Atau Mau Setarakan Dengan O Juga Boleh Seperti Itu Jadi Ternyata Kalau Kalian Mau Langsung Gak Apa Mau Pisah Juga Boleh Karena Nanti Mungkin Ada yang Mengajarkan Dengan Dipisah Dulu Baru Ditambahkan OHAMIN Jadi Balik lagi Ke konser Dasarnya Atau Mau Langsung Itu Juga Gak Apa Tapi Dengan Syarat Kalau Versi Langsung Ini Benar Benar Harus Lengkap Karena Biasanya Kalau Misalkan Ada Kurang Lengkap Kayaknya Soalnya Kalau Kurang Lengkap Pasti Kemungkinan Besar Apa Namanya Ada Yang Kurang Makanya Sebenarnya Untuk Cara Yang Ini Ya Untuk Not Recommended Alias Tidak Direkomendasikan Karena Apa Seperti Tadi Yang Saya Bilang Wajib Lengkap Nah Kalau Enggak Lengkap Gimana Ya Harus Seperti Yang Di Atas Ini Gitu Makanya Menurut Saya Saya Lebih Tetap Balik Lagi Konsep Tanpa Langsung Karena Tampungnya Nanti Ada Ketidak Lengkapan Soal Artinya Apa Contoh Misalkan Di Sebelah Kiri Ada H Tiba 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 Di Sebelah Kanan Gak Ada H Itu Mungkin Kalau Yang Ngeh Tinggal Ditambahin H2O Aja Di Sebelah Kanan Itu Boleh Dan Sesuai Dengan Teori Dasarnya Cuman Kalau Emang Gak Mau Repot Kalau Gak Mau Fokus Ke Soalnya Banget Takut Yang Masuk Akal Masuk Akal Gak Soal Jadi Kalian Tetap Kerjakan Secara Biasa Oke Sekarang Disini Kita Udah Kelar Bahas Contoh Redox Karena Banyak Karena Kalau Misalkan Mau Dibahas Secara Dua Metode Ini Pasti Fiks Lama Jadi Kalian Coba Paham Mendingan Kalau Emang Kalian Belajar Coba Soal Ini Yang Sama Diulang Aja Dulu Jangan Soal Yang Beda Jadi Kalian Belajar Pertama Coba Kalian Sambil Hapal Step Sambil Hapal Step Jadi Barulah Nanti Ketika Kalian Sudah Hapal Step Barulah Kalian Baru Pindah Ke Soal Lain Gitu Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Sambil Ketika Ketika